Pemerintah telah memutuskan untuk menunda implementasi peralihan kompor untuk tabung gas LPG bersubsidi 3 kg ke kompor induksi atau kompor listrik secara masif dan menyeluruh di tahun ini baik pemerintah maupun legislator belum membahas terkait mekanisme dan anggaran dari program konversi tersebut walaupun ditunda pemerintah seperti disampaikan Menteri Perekonomian Air Langkah Hartarto dalam konferensi pers pada 23 September tetap akan melakukan uji coba kompor induksi di dua kota yaitu Solo, Jawa Tengah dan Denpasar, Bali dengan menggunakan 2.000 prototipe keputusan itu mengubah skema awal yang akan menguji coba di beberapa wilayah di mana PT PLN Persero berencana akan menyediakan 300.000 unit kompor induksi hasil dari uji coba ini akan dilakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan pemerintah akan menghitung dengan cermat segala biaya dan resiko memperhatikan kepentingan masyarakat serta mensosialisasikan kepada masyarakat sebelum program diperlakukan pemerintah sendiri menargetkan di tahun 2025 sebanyak 15,3 juta pelanggan kompor gas LPG akan beralih ke kompor induksi hal itu dilakukan sebagai salah satu upaya mengurangi beban negara atas impor LPG yang setiap tahun harganya selalu meningkat tim kantor berita antara mewartakan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!